Sempat tertunda sidangnya minggu lalu 5 terdakwa perintangan penyidikan kasus korupsi dana BOK Kaur senin siang dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim. Terhadap 5 terdakwa itu hakim menjatuhkan hukuman berbeda. Dalam pembacaan amar putusan terhadap terdakwa upal Labuhari difonis 3 tahun penjara dan dijatuhi denda 150 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Sedangkan 4 terdakwa lainnya yakni Rianti Faulina Rahmat Nurul Safril, Ardian Saharahab dan Bambang Surya Saputra difonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Menurut hakim hal-hal yang memberatkan terdakwa ini karena perbuatannya mengganggu proses pembangunan serta merugikan negara. Pasca pembacaan putusan ini, JPU Kejati Bengkulu Rozano Yudistira menyatakan pihaknya masih pikir-pikir terlebih dahulu. Yang bawah kelima terdakwa perintangan penyidikan itu telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan pindah pidana sebagaimana yang telah kami dawakan. Untuk tutupan amar putusan dan amar putusan mempunyai ketentuan, ya hakim sudah memutus untuk 4 orang tersangka, yaitu Bambang Arbiansah, Rahmat Nurul Safril, Bambang Suria, dan Ranti Paulina diputus masing-masing selama 4 tahun penjara denda 200 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dan khusus untuk terdakwa upah, majelis berpendapat bahwa... Kuasa hukum lima terdakwa pasca pembacaan putusan ini menyatakan dengan tegas akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Sebelumnya, JPU Kejati Bengkulu menuntut kelima terdakwa masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.